kita akan kepada kali ini kita akan memasak namanya lapasta ini rencananya saya gunakan untuk konsumsi untuk konsumsi untuk pada waktu mendaki gunung saya akan memasak dengan menggunakan nesting saya nesting enamel disini ada paket-paketnya ada lenda paket ada dan namanya ini campur ada yang enggak perlu ini kemudian peralatan memasak saya itu adalah ada ini lap ini saya gunakan untuk masak nasi masak nasi dengan anti lengket kemudian ada sendok dan garpu paket masih baru kemudian ada bersihnya untuk mencuci barang-barang saya jika barang apa itu alat ada peralatan masak saya kotor kemudian ada kompor dan gelas kecil ini kompor yang saya gunakan adalah kompor kaleng kompor spiritus dalamnya ada mangkok kemudian ada windsheet kemudian ada yang pertama-tama kita setting dulu windsheetnya ya kita singkirkan dulu barang-barang tidak perlu yang tidak kita perlukan itu singkirkan dulu ini cara memasang windsheetnya selamat menikmati seperti ini seperti ini seperti ini kita masukkan spiritusnya kita baca dulu isinya pak kita baca dulu isinya pak dengan sayuran kering dalam 500 ml dd selama 4 menit aduk sesekali keluarkan spageti dalam dan sayuran kering dari air dan tiriskan campurkan spageti dengan bumbu berkepedas aduk hingga merata kita taburkan bawang renyah pedas hidangkan nah seperti itu tahapnya ini kita buka ini barbeque season spesi bumbunya kemudian dalam yang ada sayuran kering kemudian ada bawang renyah dan ada minyak kita pasukan dulu ya itu adalah air baik kita nyalakan dulu kompornya kita pasang masukkan di faratus meriditer air ini sedang kemudiannya kita kemudian terlebih selamat menikmati tunggu airnya hingga mendidih bisa ditutup lihat kompornya seperti itu menyalanya ini sudah mendidih kita masukkan spagetinya masukkan minyaknya masukkan sayuran kering masukkan aduk sesekali biar tenggelam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena apinya cukup besar ya akan saya kecilkan dulu apinya sangat besar sekali harus dikecilkan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita matikan dulu kompornya kita matikan dulu kompornya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati taduk rata aroma barbecue selamat menikmati bagaimana rasanya kita ICP dulu rasanya itu perlu tambah sedikit ya seperti itu masak-masak kali ini kita akan melanjutkan dengan masak sup perumas perumas dengan telur dan selamat menikmati